Bagaimana nasib pekerjanya? Ini betul bahwa pandemi COVID ini banyak sekali teman-teman pengusaha yang memiliki kendala fiskal, kendala keuangannya untuk membayar nyuran. Oleh karena itu, maka sepanjang mereka masih sebagai peserta BPJS naik kerjaan, meskipun menunggak pembayarannya, maka tetap berhak untuk mendapatkan subsidi ini. Jadi, justru dalam pandangan kami mereka adalah yang perlu dibantu sebenarnya. Karena membayar nyuran saja mereka mengalami masalah. Jadi, oleh karena itu maka sepanjang mereka masih sebagai peserta BPJS naik kerjaan, meskipun menunggak, maka tetap berhak. Ada batas toleransi penunggakan waktu tertentu nggak, Bu? Misalnya berapa lama? Sepanjang mereka masih aktif loh. Sepanjang masih aktif, belum diberhentikan kepesertaannya, kita sudah nggak ngelihat lagi. Apalagi kan sebentar lagi pemerintah juga. Misalnya ada yang menunggak memang dua bulan atau tiga bulan sejak COVID-19 gitu, Bu. Misalnya sejak April udah mulai kerasa, kan awalnya Maret kan. Sepanjang mereka masih sebagai peserta BPJS, tetap mendapatkan hak. Apalagi pemerintah kan, saya mau sampaikan ke Mas Indra, pemerintah segera akan meluncurkan program relaksasi pembayaran iuran BPJS naik kerjaan. Terima kasih telah menonton!